Cuyu berpikir sejenak, lalu berkata, saya memang bisa merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan Danzong, tapi saya punya syarat. Lin Suan bertanya, oh, syaratnya, kondisi apa? Tolong aku, sebentar lagi akan ada kompetisi seni bela diri di Kekaisaran Suan Besar, dan aku ingin kamu berpartisipasi. Lin Suan bingung, berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Cuyu berkata, ya, ikut serta dalam kompetisi seni bela diri. Sebenarnya, saya mengundang orang-orang ini ke sini untuk alasan yang sama. Kompetisi seni bela diri di Kekaisaran Suan Besar ini menyangkut distribusi kekuatan di antara para pangeran dan putri. Sebagai teman baik putri Kaidai, tentu saja saya harus membantunya merekrut beberapa keajaiban untuk berpartisipasi. Mereka semua adalah kandidat, dan di antara mereka, Hai Wuxin adalah seseorang yang aku sukai. Tapi aku tidak menyangka dia begitu lemah hingga dia kalah darimu dalam satu gerakan. Berbicara sampai di sini, Cuyu dengan dingin melirik Hai Wuxin. Seketika, wajah Hai Wuxin menjadi gelap, dan dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Karena kamu mengalahkannya dan menunjukkan kekuatan seperti itu, kamu adalah kandidat yang cocok. Jika kamu menyetujui syaratku dan memperjuangkan putri Kaidai, aku akan membantumu melamar untuk bergabung dengan Dansong. Percayalah, dengan kekuatanku, aku pasti bisa mengajakmu bergabung dengan Dansong. Namun, itu semua tergantung kinerjamu. Lin Suan mengangkat bahu, berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Sesederhana itu, saya pikir itu adalah sesuatu yang lain. Oke, aku setuju dengan syaratmu. Meskipun kekuatanmu melebihi ekspektasiku, aku masih harus mengingatkanmu bahwa ada banyak ahli di Kekaisaran Suan Besar, dan ada banyak keajaiban di generasi muda. Bahkan ada banyak keajaiban tingkat Raja Bintang 3 yang berpartisipasi, jadi sebaiknya kamu berhati-hati. Aku tahu, Lin Suan mengangguk. Setelah itu, Lin Suan dan yang lainnya pergi, karena dia sudah bertanya dengan jelas. Kompetisi seni bela diri di Kekaisaran Suan Besar akan diadakan di Kota Kekaisaran. Masih ada lebih dari sebulan tersisa, jadi Lin Suan berencana untuk segera berangkat ke Kota Kekaisaran-Kekaisaran Suan Besar. Fatih Luo juga keluar. Dia memandang Lin Suan dan berkata sambil tersenyum. He he, saudaraku, aku tidak menyangka kita akan berakhir bersama lagi. Lin Suan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa, apakah Anda juga berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini? Ini memang terkait dengan konferensi seni bela diri, tapi saya di sini bukan untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Saya di sini untuk masalah lain. Apa itu? Tentu saja untuk membuka rumah judi. Peluang seperti kompetisi seni bela diri tentu saja merupakan peluang bagus untuk menghasilkan uang. Luo gemuk tersenyum. Tapi aku akan menemui teman lama yang lain sekarang, jadi aku tidak bisa pergi ke Kekaisaran bersamamu. Jangan khawatir tentang itu. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan, kata Lin Suan. Kalau begitu sampai jumpa di kota Kekaisaran, kata Fatiluo sambil tersenyum. Namun kemudian, dia mengingatkannya dengan suara rendah, Saudaraku, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Tiga wanita yang Anda bawa benar-benar terlalu mencolok. Tidak apa-apa jika kamu berasal dari generasi muda, tapi jika kamu menjadi sasaran monster tua, akan sulit bagimu untuk melarikan diri. Jika Anda benar-benar datang dari luar negeri, mengapa Anda tidak membiarkan mereka bergabung dengan sekte? Dengan cara ini, keselamatan mereka akan terlindungi. Ada banyak tempat di Kekaisaran Dasuan yang memiliki tempat pelatihan yang didirikan oleh berbagai sekte besar. Anda bisa menguji bakat seorang kultifator di sana. Mengapa Anda tidak pergi ke sana dan mencobanya? Itu bagus juga. Lin Suan mengangguk. Dia memang harus mempertimbangkan hal ini. Karena dia akan segera bergabung dengan Danzong, dan Murong King Cheng serta yang lainnya bukanlah alkemis, jadi jelas mustahil bagi mereka untuk bergabung dengan Danzong. Dia harus mengatur tempat untuk mereka agar dia bisa merasa nyaman dan melakukan hal lain. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya tentu saja mengetahui masalah ini. Jadi mereka semua mengangguk setuju. Kelompok itu mengucapkan selamat tinggal pada Fatiluo dan segera berangkat. Lin Suan dan yang lainnya berangkat ke kota Kekaisaran. Namun dalam perjalanan, mereka harus ke kota Chang Yue terlebih dahulu. Ada tempat latihan di sana yang bisa menguji bakat seorang kultifator. Ini adalah kesempatan bagus bagi Murong King Cheng dan yang lainnya untuk menguji diri mereka sendiri sehingga mereka bisa bergabung dengan Sekte yang baik. Tidak lama setelah Lin Suan dan yang lainnya pergi, keluarga Zhao juga menerima kabar tersebut. Karena keluarga Zhao berada di belakang bajak laut tangan besi, dan Lin Suan telah melumpuhkan semua raja bajak laut tangan besi di depan umum, keluarga Zhao tentu saja marah. Mereka telah mengirim ahli untuk menangkap Lin Suan dan yang lainnya, tetapi mereka tidak berharap Lin Suan dan yang lainnya pergi terlebih dahulu. Pakar keluarga Zhao sangat marah karena mereka gagal, tetapi mereka tidak mau menyerah dan segera mengejar mereka. Karena mereka berani memprovokasi keluarga Zhao, mereka harus mencabik-cabiknya. Kali ini, keluarga Zhao telah mengirimkan tiga tingkatan raja bintang dua tahap akhir. Selain itu, ada banyak raja tingkat menengah dan bintang satu. Sangat menakutkan. Tampaknya keluarga Zhao bertekad untuk membunuh Lin Suan dan yang lainnya. Mereka dengan cepat mengumpulkan informasi dan akhirnya memastikan bahwa Lin Suan dan yang lainnya sedang menuju ke kota Changyue. Seketika, tiga raja bintang dua tahap akhir mencibir. Kemana pun kamu lari, kamu tidak bisa melarikan diri dari keluarga Zhao. Ayo pergi ke kota Changyue dan bunuh anak itu. Kemudian, raja keluarga Zhao segera terbang ke kota Changyue. Kota Changyue sangat makmur dan terdapat banyak seniman bela diri karena Changyue Dojo. Dojo ini dapat menguji bakat seorang seniman bela diri, dan hasil tesnya akan dikirim ke berbagai sekte besar. Begitu seorang jenius luar biasa ditemukan, berbagai sekte besar akan mengirim orang untuk menerimanya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah metode yang sangat bagus untuk memilih para jenius. Dan metode ini juga memberikan banyak seniman bela diri berbakat ke sekte-sekte besar. Dikatakan bahwa bahkan ada orang yang lulus ujian ini dan memasuki tempat suci yang legendaris. Tentu saja itu sudah lama sekali. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, tidak banyak orang yang bisa memasuki tempat suci dari Changyue Dojo. Yang terbaik hanya bisa memasuki sekte tambahan dari tempat suci. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi antusiasme penonton. Lin Suan dan yang lainnya mendarat di kota Changyue dan bergegas ke lapangan Changyue. Hei Tu, menurutmu sekte mana yang bisa mereka masuki? Lin Suan bertanya. Dia sudah menyingkirkan kapal tanah hitam, tapi Hei Tu telah berubah menjadi belati kecil dan dimasukkan ke rambutnya seperti jepit rambut. Mendengar transmisi suara, Hei Tu perlahan berkata, sulit untuk mengatakannya. Saya belum memujinya, tapi setidaknya itu adalah sekte tambahan dari tempat suci. Adapun apakah mereka bisa memasuki tempat suci, itu akan tergantung pada keberuntungan mereka. Mendengar transmisi suara Hei Tu, Lin Suan mengangguk. Lumayan, itu lebih baik dari yang dia duga. Ini karena meskipun dia pergi ke Danzong di masa depan, itu hanya akan menjadi sekte tambahan dari tempat suci. Dengan kekuatan garis keturunan Murong King Cheng dan Shen Jingkyu, sekte yang mereka masuki pasti tidak lebih buruk dari Danzong. Kedatangan Lin Suan dan yang lainnya menimbulkan kegemparan. Lagi pula, efek keindahannya terlalu mengejutkan. Banyak orang memandang Murong King Cheng dan yang lainnya dan meneteskan air liur. Bahkan ada sedikit yang menganggap dirinya lebih tampan dan ingin mengajak ngobrol. Namun, mereka ditakuti oleh Lin Suan. Ini adalah wanitanya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mencurinya. 1512 Rombongan singgah di Blue Moon Plaza, namun mereka tidak langsung naik untuk menguji bakatnya. Karena mereka tidak tahu bagaimana melakukannya. Belum pernah ada hal seperti itu di benua langit bela diri. Namun setelah mencari beberapa saat, mereka mengerti. Tesnya sangat sederhana. Ada beberapa pilar cahaya berwarna-warni di depan mereka. Mereka hanya perlu meletakkan tangan mereka di atasnya dan mengaktifkannya. Pilar cahaya berwarna-warni dibagi menjadi 10 area. Semakin ringan yang diaktifkan, semakin tinggi bakatnya. Ada pun teori di baliknya, Lin Suan dan yang lainnya tidak tahu. Namun menurut perkenalan Heitu, pilar cahaya ini diciptakan oleh tanah suci. Mereka sangat misterius. Setelah mencari beberapa saat, Lin Suan menemukan bahwa Kekaisaran Dasuan tidak menakutkan seperti yang dia bayangkan. Meskipun ada banyak raja dan orang jenius, mungkin tidak ada orang jenius yang mengerikan. Ini normal. Kalaupun ada, mereka pasti sudah dibawa pergi ke tempat suci. Mereka adalah penguasa sejati dunia roh sejati. Berdengung. Seorang pemuda berusia 20-an berjalan dan mengaktifkan pilar cahaya. Dia hanya memancarkan lima sinar. Sontak, penonton berteriak kaget. Karena ini sudah dianggap jenius yang sangat baik. Prajurit biasa hanya bisa mengaktifkan dua atau tiga sinar. Adapun para jenius yang lebih baik, mereka hanya bisa mengaktifkan tiga atau empat. Mengaktifkan lima sinar bisa dianggap baik di kalangan para jenius. Segera, pemuda itu berdiri di samping dengan penuh semangat. Dia tahu seseorang pasti akan datang menjemputnya. Setelah dia, gadis lain berusia sekitar 18 atau 19 tahun melangkah maju. Wajah gadis ini halus, dan alisnya seperti daun willow. Dia membawa wewangian saat dia berjalan. Tangan kecilnya diletakkan di atas pilar cahaya. Kemudian, tujuh sinar menyala. Astaga, apakah mataku mempermainkanku? Dia benar-benar mengaktifkan tujuh sinar. Jenius, dia jenius puncak. Sudah lama sekali sejak kejeniusan seperti itu muncul. Dia pasti bisa memasuki sekte tambahan di tempat suci. Pada saat ini, banyak prajurit berkumpul di Blue Moon Plaza. Melihat pemandangan ini, mereka semua berteriak kaget dan memandang gadis cantik itu dengan iri. Gadis muda itu juga mengangkat wajah mungilnya yang lembut, ekspresinya dipenuhi arogansi. Dia seperti seorang putri kecil, dikelilingi oleh seniman bela diri muda yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ini terlalu mengejutkan. Lima sinar sudah dianggap jenius yang sangat baik. Tujuh sinar jelas merupakan seorang jenius puncak. Dia pasti bisa memasuki sekte tambahan. Namun untuk memasuki tempat suci, dia masih jauh dari itu. Dikatakan bahwa untuk memasuki tanah suci, seseorang membutuhkan setidaknya sepuluh sinar cahaya. Namun, ini terlalu sulit. Belum lagi sepuluh pancaran cahaya, bahkan delapan pancaran cahaya pun jarang terlihat. Oleh karena itu, fakta bahwa gadis muda itu mampu menghasilkan tujuh sinar cahaya sudah merupakan suatu prestasi yang sangat mengesankan. Setelah gadis itu, banyak rajurit lain yang pergi untuk mengikuti ujian. Namun, tidak ada lagi orang jenius yang mengejutkan. Yang terbaik hanya mampu menerangi enam sinar cahaya. Melihat pemandangan ini, gadis sebelumnya menjadi semakin terlena. Dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, seolah dia tidak menatap siapapun. King Cheng, pergi dan cobalah. Pada saat ini, Lin Suan berkata sambil tersenyum. Oke, Murong King Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian melepaskan tangan Lin Suan dan berjalan ke depan. Seketika perhatian semua orang tertuju padanya. Mau bagaimana lagi? Murong King Cheng terlalu cantik. Dia memiliki sosok anggun dan wajah cantik. Ditambah dengan temperamennya, dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Tidak ada yang lebih indah. Meskipun gadis sebelumnya juga sangat cantik, dibandingkan dengan Murong King Cheng, dia tampak dibayangi. Cantik sekali. Siapa dia? Kapan keindahan seperti itu muncul di kekaisaran Suan Besar? Kenapa saya tidak tahu? Sial, terlalu indah. Belum lagi bakatnya, kecantikannya saja tidak ada bandingannya di dunia. Teriakan kejutan terdengar. Mata para prajurit pria berbinar. Bahkan beberapa prajurit wanita pun takjub. Gadis arogan sebelumnya mendengus dingin, sangat tidak senang. Dia awalnya adalah kebanggaan surga dan fokus perhatian semua orang. Namun, dengan kemunculan Murong King Cheng, perhatian semua orang teralihkan. Tidak ada yang memperhatikannya. Perhatian semua orang tertuju pada Murong King Cheng. Bagaimana gadis sombong itu bisa tahan menghadapi ini? Namun, meski ekspresinya jelek, dia harus mengakui bahwa pihak lain itu terlalu cantik. Dia tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal penampilan. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mendengus pelan, huff. Hanya fas. Di bawah tatapan semua orang, Murong King Cheng perlahan berjalan menuju pilar cahaya. Kemudian, dia meletakkan tangan kecilnya yang lembut di atas pilar cahaya. Semua orang menahan nafas dan memperhatikan dengan cermat. Bahkan Lin Suan tidak bisa menahan perasaan gugup. Itu karena tes ini akan menentukan vaksimana yang nantinya akan dimasuki oleh Murong King Cheng. Pilar cahaya di depan bereaksi dan berkedip dengan cepat. Satu cahaya, dua cahaya, tiga sinar cahaya. Segera, lima sinar cahaya menyala. Lima sinar cahaya. Lumayan, dia sudah dianggap jenius yang sangat baik. Benar, ditambah dengan kecantikannya, aku khawatir statusnya di vaksi pasti akan meningkat pesat. Banyak orang mengobrol dan berdiskusi dengan penuh semangat. Gadis arogan sebelumnya mendengus pelan, matanya penuh penghinaan. Lima sinar cahaya, dua sinar cahaya lebih sedikit dari miliknya. Ini berarti bakat pihak lain lebih rendah daripada bakatnya. Huff, memangnya kenapa kalau dia cantik? Bakatnya kalah dengan bakatku. Tidak ada gunanya, kata gadis sombong itu dengan bangga. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Dia bahkan melebarkan matanya karena tidak percaya. Itu karena setelah lima sinar cahaya di depannya, cahaya ke-6 tidak menghilang. Apa, masih ada lagi? Semua orang terkejut dan memandang ke depan dengan tidak percaya. Enam sinar cahaya. Dia sudah dianggap jenius terbaik. Mereka tidak menyangka gadis cantik itu memiliki bakat sebaik itu. Namun sedetik kemudian, mereka kembali berteriak karena melihat sinar cahaya ke-7. Astaga, apa yang baru saja kulihat? Sinar cahaya ke-7. Ini adalah jenius top lainnya dengan tujuh sinar cahaya. Mengejutkan? Itu terlalu mengejutkan. Bakat gadis cantik itu sebenarnya sangat tinggi. Dia adalah seorang anak ajaib. Tidak hanya dia cantik, tapi bakatnya juga luar biasa. Teriakan keterkejutan terdengar satu demi satu. Semua orang memandang ke depan dengan iri. Jelas sekali, tujuh sinar cahaya sudah dianggap jenius terbaik. Dengan bakat seperti itu, dia masih bisa memasuki faksi yang berafiliasi dengan tempat suci. Semua orang berteriak kaget, tapi gadis arogan dari sebelumnya sedang mengertakkan gigi. Mata indahnya dipenuhi dengan kebencian. Sial, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa memicu tujuh sinar cahaya? Menipu, dia pasti curang. Gadis sombong itu sangat marah. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa pihak lain adalah fas bunga, tetapi sekarang pihak lain telah memicu tujuh sinar cahaya. Bakat pihak lain sama dengan miliknya. Bukankah itu sebuah tamparan di wajahnya? Terlebih lagi, yang membuatnya semakin marah adalah pihak lain lebih cantik darinya. Sebagai seorang wanita, dia sama sekali tidak bisa mentolerir hal itu. Oleh karena itu, dia menatap sosok cantik di depannya dengan niat membunuh yang dingin di matanya. 1513 Yang lebih membuatnya marah adalah pihak lain lebih cantik darinya. Sebagai seorang wanita, dia tidak bisa mentolerir hal ini. Oleh karena itu, dia menatap sosok cantik di depannya dengan tatapan mematikan di matanya. Hanya dia yang bisa menjadi salah satu jenius terbaik. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk berdiri di sampingnya. Nona, aku akan menjaganya. Melihat ekspresi gadis sombong itu, dua wanita parubaya di sampingnya segera berkata. Kemudian, mereka menghunus pedang dan menyerang ke depan seperti hantu. Segala sesuatu menjadi berharga ketika jarang terjadi. Seorang jenius dengan tujuh sinar cahaya sudah cukup. Jenius lain hanya akan menurunkan nilai kejeniusan. Oleh karena itu, demi status gadis sombong itu, mereka harus membunuh Murong King Cheng. Serangannya sangat mendadak. Dua sinar cahaya dingin menembus ke arah Murong King Cheng seperti ular berbisa. Tidak hanya itu, kedua sinar cahaya tersebut ditujukan ke titik vital Murong King Cheng. Apa, seseorang menyerang? Melihat pemandangan ini, penonton pun kaget. Mereka tidak percaya ada seseorang yang berani menyerang Murong King Cheng. Murong King Cheng adalah seorang jenius dengan tujuh sinar cahaya. Dia sudah dianggap sebagai murid sekte tambahan. Siapa yang berani menyerangnya saat ini? Namun, banyak hal masih terjadi. Ekspresi Murong King Cheng berubah. Dia telah mengaktifkan tujuh sinar cahaya dan senyuman muncul di wajah cantiknya. Namun, niat membunuh yang tiba-tiba menyebabkan ekspresinya menjadi gelap lagi. Dia bukan fas bunga. Dia sangat berbakat dan kuat. Dia adalah salah satu jenius terbaik di benua Tianwu. Meskipun dia tidak terbiasa datang ke dunia klasik, dia bukanlah seseorang yang bisa dibunuh dengan mudah. Sambil berteriak, Murong King Cheng dengan cepat melakukan serangan balik. Dia melambaikan tangannya dan dua telapak tangan ungu terbang dalam sekejap. Bang! Bang! Dua suara mengejutkan terdengar. Kemudian, telapak tangan ungu menghantam dua sinar cahaya dingin, menyebabkan mereka mundur. Suara mendesing. Seru kerumunan. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani bertarung di lapangan Chang Yue. Itu terlalu berani. Suster Murong. Sen Jingkyu berseru dengan cemas dari jauh. Ekspresi Lin Xuan menjadi gelap dan tatapan mematikan muncul di matanya. Dia tidak menyangka seseorang akan berani membunuh Murong King Cheng. Orang ini pasti sedang mendekati kematian. Sambil menggoyangkan tubuhnya, Lin Xuan tiba di sebelah Murong King Cheng pada detik berikutnya. Apa kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan gugup. Saya baik-baik saja. Murong King Cheng menggelengkan kepalanya, tapi dia juga tidak terlihat terlalu baik. Itu karena dia jarang menghadapi upaya pembunuhan seperti itu. Di benua surga bela diri, dia adalah putri surgawi. Semua orang hanya bisa memandangnya. Namun setelah datang ke dunia roh sejati yang luas ini, segalanya berubah dalam sekejap. Dia bukan lagi putri yang tinggi dan perkasa, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dia hanyalah seorang raja biasa. Oleh karena itu, dia sangat tertarik dengan tes ini karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memasuki sekte yang baik dan memperkuat kekuatannya sendiri. Sebagai wanita Lin Xuan, dia tidak ingin menjadi beban, apalagi fas bunga. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, tapi pihak lain ingin membunuhnya. Hal ini membuatnya sangat marah. Namun, yang membuatnya semakin marah adalah dua sosok di langit, yang didorong mundur oleh telapak tangan ungu, menyerang lagi. Tampaknya jika mereka tidak membunuh Murong King Cheng, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Hah! Lin Xuan mendengus dingin, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Pihak lain terlalu tercela, mereka benar-benar menyerang lagi dan lagi, mengabaikannya sama sekali. Saat berikutnya, dia juga menyerang. Burung Raja Wali Langit Emas terbang keluar dari telapak tangannya, menutupi langit dan berputar-putar di langit. Cakarnya yang menakutkan merobek kehampaan seperti dua gunung emas, meraih dua sosok di langit. Kamu mendekati kematian. Kedua wanita parubaya itu mengayunkan pedang tajam di tangan mereka, menciptakan pelangi yang mengejutkan. Namun, di depan skyrocket emas, itu tidak ada gunanya. Retakan, retakan. Semua pedang kipatah dalam sekejap, namun cakar tajam burung Raja Wali masih turun dengan cepat. Uff, uff. Sesaat kemudian, kedua wanita parubaya itu ditangkap dan dipaku dengan kuat di kehampaan. Ah. Keduanya berteriak, dan ekspresi mereka penuh ketakutan. Mereka tidak percaya ada orang yang berani menaklukkan mereka dalam sekejap. Waktu sepertinya telah berhenti, burung Raja Wali Langit Emas berputar-putar di langit, dan kakinya menginjak dua wanita parubaya. Kedua wanita parubaya itu melawan dengan sekuat tenaga, tapi mereka tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Sebaliknya, mereka terkena kekuatan pantulan, dan darah mereka bergolak. Tulang mereka gemetar. Nak, beraninya kamu menyentuhku. Kamu sudah mati. Kedua wanita parubaya itu menunduk tajam. Mereka melihat seorang pria tampan berdiri di depan murong kinceng. Burung Raja Wali Langit Emas itu berasal dari tangan pria tampan itu. Apakah kamu mengancamku? Lin Suan mencibir. Kalian hanya dua budak. Beraninya kalian mengancamku. Anda pasti bosan hidup. Apakah tamu? Wanita parubaya itu berteriak. Apakah kamu tuli? Aku bilang kamu seorang budak. Dari kelihatannya, kamu pasti disuruh keluar oleh seseorang. Katakan padaku, siapa yang memberimu ide? Saat ini, penonton terkejut. Mereka tidak menyangka akan terjadi pertempuran di lapangan Chang Yue. Selain itu, mereka tidak menyangka murong kinceng tidak terluka. Tak hanya itu, seorang pemuda tampan dengan aura kuat pun muncul. Dalam sekejap, semua orang menonton dengan cemas. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menanyai kami. Salah satu wanita parubaya mendengus. Nak, ayo pergi jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kamu pasti bosan hidup. Lin Suan mencibir, lalu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, burung Raja Wali Emas di langit bersinar terang. Bang. Pada saat berikutnya, salah satu wanita parubaya dihancurkan oleh sky rock emas, berubah menjadi kabut berdarah yang berhamburan ke segala arah. Apa? Dia terbunuh. Penonton kaget dan tidak percaya. Itu adalah Raja Bintang 1. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Siapa sebenarnya pemuda tampan ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Di langit, wanita parubaya lainnya yang masih hidup berteriak. Itu karena darah teman-temannya muncrat ke seluruh wajahnya. Menakutkan? Itu terlalu menakutkan. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani menyerangnya. Apakah dia tidak takut akan balas dendam? Saat berikutnya, dia melihat ke bawah. Namun, ketika dia melihat cahaya dingin di mata Lin Suan, seluruh tubuhnya gemetar. Tatapan itu terlalu menakutkan. Seolah-olah itu bisa membunuhnya seketika. Saat ini, wanita parubaya tidak peduli. Dia berteriak, Nona, selamatkan aku. Huh. Di bawah, wajah wanita muda sombong itu tampak dingin. Dia telah mengirim dua bawahannya untuk membunuh murong kinceng. Dia pikir itu akan sangat mudah. Namun, dia tidak menyangka akan ada perubahan. Apalagi salah satu bawahannya tewas dalam sekejap. Dia tidak bisa menerima hal itu. Beraninya kamu. Lepaskan anak buahku. Wanita muda sombong itu mengangkat dagunya dan menatap Lin Suan. 1514. Jadi itu kamu. Lin Suan menatap gadis sombong dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Dia sudah lama mencurigainya karena tidak ada orang lain yang punya alasan untuk menyerang. Hanya ada satu orang yang punya alasan untuk menyerang, dan itu adalah gadis sombong yang juga mengaktifkan tujuh sinar cahaya. Sekarang tampaknya memang demikian. Apa? Dialah yang menyerang. Melihat gadis sombong itu, penonton pun berseru. Mereka tidak mengira dia akan menjadi anak ajaib terbaik lainnya. Sepertinya masalah ini akan merepotkan. Bukankah dia nona kedua dari klandong? Seseorang berseru. Apa? Klandong. Seru kerumunan. Klandong adalah klan besar di Kekaisaran Dasuan dan sangat kuat. Untuk sesaat, semua orang berseru lagi dan lagi saat mereka melihat gadis sombong itu dengan kaget. Mendengar seruan tersebut, gadis sombong dong kian menjadi semakin bangga. Seperti burung merak yang bangga, dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan berkata dengan dingin, Apakah kamu mendengar itu? Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika kamu menyinggung klandongku. Aku tidak akan mempersulitmu. Lepaskan orang-orangku dan berlututlah untuk meminta maaf kepadaku, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Dong kian memiliki sikap superior karena menurutnya, selama dia menyebut klan dong, pihak lain pasti tidak akan berani mencari masalah dan pasti akan menyerah dengan patuh. Jika itu adalah seniman bela diri dari Kekaisaran Dasuan, mungkin langkah ini akan berhasil. Tapi kali ini, dia salah. Karena Lin Suan sama sekali bukan dari Kekaisaran Dasuan. Selain itu, mengingat karakter Lin Suan, dia tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Benar saja, Lin Suan mencibir, kamu benar-benar berhati ular dan kalah jengking. Apa gunanya orang sepertimu berbakat? Kamu hanya akan menjadi momok di masa depan ketika kamu besar nanti. Sebaiknya singkirkanmu secepat mungkin. Apa katamu? Dong kian berteriak seperti kucing yang ekornya diinjak. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pihak lain berani menghinanya. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia tidak takut mati? Kerumunan juga kaget. Mereka mengira masalahnya sudah selesai, tetapi mereka tidak menyangka Lin Suan benar-benar berani melawan. Astaga, apakah orang ini tidak mengenal klan Dong? Mungkinkah dia dari luar negeri? Itu mungkin. Diskusi terjadi satu demi satu. Mereka menduga Lin Suan bukan dari Kekaisaran Suan besar. Kalau tidak, dia tidak akan berani melawan setelah mendengar reputasi keluarga Dong. Dong kian menyeringai, Huff. Jadi dia hanya orang kampung. Nah, dengarkan baik-baik. Klan Dongku adalah klan kelas satu di Kekaisaran Grand Suan, dan itu jauh dari sesuatu yang bisa disinggung oleh orang udik sepertimu. Jadi, aku menyarankanmu untuk dengan patuh berlutut dan meminta maaf. Jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan melepaskanmu. Kalau tidak, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh Kekaisaran Suan besar. Keluarga Dong apa? Kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Lin Suan dengan dingin mendengus. Dia melambaikan tangannya, dan batu emas di langit sekali lagi bersinar terang, menghancurkan wanita parubaya lainnya menjadi kabut berdarah. Peng! Suara yang dalam terdengar, dan kabut berwarna merah darah menyebar ke segala arah. Apa? Dibunuh lagi. Semua orang kaget, dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu tegas, dan bahkan mengabaikan keluarga Dong. Di sisi lain, Dong Kian sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Berat, kamu berani menyinggung klan Dongku. Kamu sudah mati. Daging mati. Saya kira tidak demikian. Anda sebaiknya mengkhawatirkan diri sendiri terlebih dahulu. Lin Suan mencibir dan berjalan ke depan. Apa yang kamu inginkan? Dong Kian gemetar saat dia melihatnya berjalan ke arahnya. Apa yang ku inginkan? Tentu saja aku ingin membunuhmu. Suara Lin Suan sedingin dewa kematian. Beraninya kamu. Nona adalah nyonya kedua klan Dong. Terlebih lagi, dia adalah seorang jenius top yang telah mengaktifkan tujuh sinar cahaya. Kamu berani menyentuh Nona. Kamu sudah mati. Klan Dong dan sekte lainnya tidak akan melepaskanmu. Melihat Lin Suan berjalan ke arah mereka, empat wanita parubaya segera muncul untuk melindungi Dong Kian. Dong Kian juga berteriak, tercela dan tidak tahu malu. Tercela dan tidak tahu malu. Lin Suan mencibir. Kamu tidak tercela dan tidak tahu malu saat membunuh orang. Aku hanya melakukan hal yang sama denganmu. Suara Lin Suan menyebar dengan jelas ke segala arah. Mendengar ini, semua orang terdiam. Ya, jika nyonya klan Dong tidak hina dan tidak tahu malu serta menyerang lebih dulu, dia tidak akan menyerang lebih dulu. Omong-omong, Lin Suan adalah korbannya. Huh, siapa aku dan siapa dia? Bagaimana kita bisa dibandingkan satu sama lain? Kalian orang kampung, pergilah ke neraka. Dong Kian berteriak, matanya penuh dengan kekejaman. Begitukah, mari kita lihat siapa yang akan mati. Tubuh Lin Suan memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan auranya terus meningkat. Para seniman bela diri dan penjaga klandong berkeringat dingin karena aura Lin Suan terlalu kuat. Haha, nak, akhirnya aku menemukanmu. Pada saat kritis ini, Tawa kurang ajar terdengar, dan kemudian banyak tokoh bergegas menuju Lin Suan. Bersamaan dengan mereka datanglah tekanan yang mengerikan dan energi yang menakutkan. Saat berikutnya, puluhan sosok mendarat lagi di alun-alun. Mereka dari klan Zhao. Apa, kenapa mereka ada di sini juga? Semua orang sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Benar sekali, orang-orang ini adalah seniman bela diri dari klan Zhao. Mereka telah mencari Lin Suan sepanjang jalan dan akhirnya bertemu dengannya di sini. Nak, kamu berani membunuh orang-orang klan Zhao. Hari ini adalah hari kematianmu. Berlututlah dan terima kematianmu, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Haha, ku dengar kamu memiliki tiga wanita cantik di sisimu. Kali ini, kamu harus membawanya kembali dan menikmatinya. Wah, ini yang kamu dapat karena memprovokasi klan Zhao. Mendengar ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka tidak menyangka Lin Suan dan kelompoknya akan memprovokasi klan Zhao. Sungguh berani. Seperti klan Dong, klan Zhao adalah klan kelas satu di Kekaisaran Dasuan. Kekuatan mereka sangat menakutkan, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan akan memprovokasi dua klan kelas satu pada saat yang sama. Huh, bocah yang ceroboh. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Nyawamu akan hilang. Dong Kian mencibir. Bukankah ini gadis klan Dong? Kenapa kamu ada di sini? Ketiga tetua klan Zhao bertanya. Setelah menyapa ketiga tetua, Dong Kian segera membungkuk dan berkata, anak ini terlalu penuh kebencian. Dia melihat bakatku yang luar biasa dan ingin membunuhku untuk membungkanku. Apa? Ada hal seperti itu. Berani sekali. Kita harus membunuhnya hari ini. Tetua klan Zhao dan seniman bela diri klan Dong tersenyum sinis dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Huh, sungguh tidak tahu malu. Ular dan tikus dari sarang yang sama. Suara Lin Suan dingin. Apa yang terjadi hari ini? Semua orang di sini melihatnya. Apakah itu hitam atau putih? Saya pikir tidak akan lama lagi semua orang di dunia akan mengetahuinya. Jadi bagaimana jika mereka tahu? Jika saatnya tiba, kamu akan mati. Tetua klan Zhao tersenyum sinis. Siapa yang akan membela orang mati? Dan menurut Anda siapa yang berani memprovokasi klan Zhao? Lin Suan mencibir. Jadi maksudmu kamu menangkapku? 1515. Sejujurnya, meski masalah ini merepotkan, namun tidak berakibat fatal. Ini karena di antara para penggarap keluarga Zhao, yang terkuat hanyalah Raja Bintang 2 tahap akhir. Tidak ada satupun Raja Bintang 3. Kekuatan Lin Suan saat ini cukup untuk mengalahkan Raja Bintang 2 manapun. Adapun Raja Bintang 3, mereka mungkin bukan lawannya. Oleh karena itu, tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa menandinginya. Bahkan jika jumlahnya lebih banyak, dia hanya perlu mengeluarkan sedikit usaha lagi. Oleh karena itu, dia tidak takut sama sekali. King Cheng, lanjutkan tesnya. Lin Suan berbalik dan berkata pada Murong King Cheng. Dia tahu bahwa Murong King Cheng belum mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Ini berarti bakat Murong King Cheng pasti berada di atas tujuh sinar cahaya. Oke. Murong King Cheng mengangguk. Dia juga tahu kekuatan Lin Suan. Terlebih lagi, dia tahu bahwa hanya dengan menunjukkan bakat yang lebih kuat dia dapat menekan orang-orang ini. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia meletakkan tangan rampingnya di atas pilar cahaya lagi. Huh, percuma saja mengujinya lagi. Tidak peduli betapa berbakatnya orang mati, itu tidak berguna. Tetua keluarga Zhao mencibir. Namun, Dong Qian sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak, bunuh dia, bunuh dia cepat. Kita tidak bisa membiarkan dia melakukan tes lagi. Ini karena dia telah memikirkan sebuah kemungkinan. Bakat Murong King Cheng berada di atas miliknya, di atas tujuh sinar cahaya. Jika itu masalahnya, maka semuanya akan menjadi masalah. Membunuh seorang jenius dengan level yang sama dengannya akan meningkatkan nilainya. Namun, jika dia membunuh seorang jenius yang lebih hebat darinya, maka dia akan mendekati kematian. Saat itu, Sekte besar pasti akan menghukumnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan Murong King Cheng melakukan tes lagi. Mendengar ini, empat wanita parubaya terbang dan membentuk formasi pedang. Mereka dengan cepat menyerang Murong King Cheng. Ini adalah empat Raja Bintang 1. Ketika mereka bergabung, kekuatan mereka sangat kuat, bahkan sebanding dengan Raja Bintang 2. Mereka telah melihat budidaya Lin Xuan sebelumnya. Dia hanyalah Raja Bintang 1. Murong King Cheng di belakangnya juga hanya seorang Raja Bintang 1. Keduanya bersama-sama pasti tidak akan mampu mengalahkan mereka. Karenanya, keempat wanita parubaya itu sangat percaya diri. Namun, Lin Xuan mendengus dan menjentikan jarinya. Empat jari penghancur kekosongan terbang dengan cepat. Peng-peng-peng-peng. Keempat sinar cahaya itu seperti kilat, langsung menembus kepala keempat wanita parubaya. Darah berceceran di mana-mana saat mayat itu berhenti di udara dan jatuh ke tanah. Apa? Mereka semua terbunuh. Semua orang kaget, tidak berani mempercayainya. Ini terlalu menakutkan, bukan. Itu adalah empat tingkatan Raja Bintang 1. Terlebih lagi, ketika mereka bergabung, mereka sudah setara dengan tingkatan Raja Bintang 2. Namun, dia sebenarnya dilenyapkan oleh seseorang dalam sekejap. Metode macam apa ini? Sial, bagaimana mungkin? Wajah Dong Kian pucat. Dia menyadari bahwa kekuatan pihak lain tidak dapat diduga. Adapun beberapa tetua keluarga Zhao, wajah mereka juga galak. Sial, anak ini menyembunyikan kekuatannya. Sekarang mereka akhirnya tahu kenapa bajak laut kapal besi terluka parah. Ini karena pihak lain menyembunyikan kekuatannya. Meskipun ia tampak hanya Raja Bintang 1, kekuatannya telah mencapai tingkat Raja Bintang 2. Saya harus mengakui bahwa Anda telah melampaui ekspektasi kami, tapi terus kenapa? Kamu paling banyak hanya memiliki kekuatan Raja Bintang 2. Namun, kita memiliki tiga Raja Bintang 2 yang terlambat di pihak kita. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan mereka? Nak, aku menasihatimu untuk berhenti meronta. Dengan patu berlutut dan menyerah. Serahkan ketiga wanita cantik itu, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Kenapa kamu membuang-buang nafasmu padanya? Bunuh saja dia. Kembalikan ketiga wanita cantik itu. Para tetua keluarga Zhao tertawa terbahak-bahak. Namun, saat ini, pilar lampu pengujian berubah lagi. Di depan mereka, setelah pilar cahaya pengujian melepaskan tujuh sinar cahaya, sinar cahaya lain muncul. Sinar cahaya ini seperti pelangi ilahi, langsung menerangi seluruh alun-alun. Apa? Sinar cahaya ke delapan. Bagaimana ini mungkin? Astaga, apakah aku sedang bermimpi? Delapan sinar cahaya, ini benar-benar delapan sinar cahaya. Bakat wanita cantik itu telah melampaui bakat putri kedua keluarga dong. Delapan sinar cahaya, sudah hampir seratus tahun sejak terakhir kali mereka melihatnya. Menentang surga, bakat wanita cantik ini terlalu tinggi. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, sangat terkejut. Sementara itu, wajah dong kian pucat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, saya tidak percaya. Ini tidak mungkin nyata. Hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Pihak lain telah melepaskan delapan sinar cahaya, dan bakatnya telah melampaui miliknya. Ini membuatnya sangat cemburu, sekaligus sangat terkejut. Di sisi lain, ekspresi seniman bela diri keluarga Zhao berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa bakat pihak lain sebenarnya begitu tinggi. Delapan sinar cahaya sudah menjadi jenius di antara para jenius. Orang seperti itu pasti bisa memasuki sekte yang kuat. Memikirkan hal ini, niat membunuh di hati mereka melonjak. Bunuh dia, mereka harus membunuhnya sebelum orang-orang dari berbagai sekte besar tiba. Kalau tidak, jika dia memasuki sekte besar, keluarga Zhao pasti akan menderita. Mati. Pada saat berikutnya, seorang tetua keluarga Zhao meraung dan menerkam seperti harimau ganas. Apa? Dia masih ingin menyerang. Melihat orang-orang keluarga Zhao menyerang, para seniman bela diri di sekitarnya berseru. Di sisi lain, Dong Kian menghela nafas lega. Tampaknya keluarga Zhao lebih ingin membunuh pihak lain daripada dirinya. Selama ketiga tetua keluarga Zhao menyerang, pihak lain pasti tidak akan bisa melarikan diri. Karena ketiga tetua itu adalah Raja Bintang Dua Tahap Akhir. Ketika mereka bergabung, mereka menjadi sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mustahil baginya untuk melarikan diri. Di sisi lain, tetua keluarga Zhao telah tiba di dekat Lin Suan. Telapak tangan yang menakutkan menutupi langit dan sepenuhnya menyelimuti Lin Suan dan Murong King Cheng. Angin bersiul, dan kehampaan bergetar. Telapak tangan ini pasti bisa mengubah Raja Bintang Dua menjadi kabut berdarah. Karenanya, banyak orang berseru kaget. Menurut pendapat mereka, Lin Suan dan Murong King Cheng tidak bisa mengelak sama sekali. Namun, Lin Suan mencibir. Dia melambaikan tangannya, dan pedang iblis hitam muncul di tangannya. Itu adalah pedang iblis sembilan kegelapan. Pada saat berikutnya, dia melambaikan pedang iblis, dan pedang hitam ki langsung melesat melintasi langit. Retakan hitam langsung muncul di kehampaan, tapi dengan cepat sembuh. Di langit, telapak tangan besar itu dengan cepat menghilang dan akhirnya pecah menjadi dua bagian. Tetua keluarga Zhao juga mendarat di tanah, tubuhnya sedikit gemetar. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Mata semua orang melebar karena teknik pedang Lin Suan terlalu cepat. Mereka sama sekali tidak melihatnya dengan jelas. Mereka hanya melihat Lin Suan mengeluarkan pedang iblis, dan kemudian telapak tangan yang menakutkan itu menghilang. Dong Kian juga tidak melihat pedangnya dengan jelas, tapi dia punya firasat buruk di hatinya. Dua tetua keluarga Zhao lainnya mengerutkan kening. Salah satu dari mereka bergerak maju dan bertanya dengan cepat, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja. Namun, dengan dorongan lembut, tetua yang menyerang tadi jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Apa, apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut dan menjulurkan leher untuk melihat. Lalu, mereka berteriak. 1516. Orang tua itu memberikan dorongan ringan, dan segera, tetua yang menyerang tadi jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Dilihat dari kekakuannya, dia sepertinya kehilangan vitalitasnya. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi sangat bingung. Apa, apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut. Mereka menjulurkan leher dan menoleh. Lalu, mereka berteriak. Ada garis merah tipis di antara alis tetua keluarga Zhao, yang memanjang hingga ke perutnya. Itu adalah tanda pedang. Mungkinkah tetua keluarga Zhao sudah mati? Semua orang menghirup udara dingin, sangat terkejut. Benar, tetua keluarga Zhao terbunuh. Garis merah di tubuhnya adalah tanda pedang yang ditampilkan oleh Lin Suan. Pedang itu terlalu cepat, tidak ada yang melihatnya dengan jelas. Bahkan ketika tetua keluarga Zhao meninggal, tubuhnya tidak terbelah. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Kedua tetua di luar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak percaya sama sekali. Itu adalah penantang bintang dua tahap akhir. Kekuatannya sangat menakutkan, tetapi pihak lain membunuhnya dengan satu serangan pedang. Kekuatan macam apa yang dia miliki untuk melakukan itu? Mereka tidak berani membayangkan. Dong Kian juga sangat ketakutan. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Ceroboh? Aku pasti ceroboh. Senior, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh pencuri kecil ini. Dong Kian berteriak dengan gila karena dia terlalu takut. Bahkan calenger bintang dua tahap akhir terbunuh dengan satu serangan pedang. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Mendengar perkataan Dong Kian, kedua tetua keluarga Zhang saling berpandangan. Ya, kami pasti ceroboh. Anak ini tidak mungkin sekuat itu. Keduanya siap berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Lin Suan. Namun, saat ini, sorotan cahaya di belakang mereka berubah lagi. Setelah berkas cahaya ke-8, berkas cahaya ke-9 menyala kembali. Apa? 9 sinar cahaya. Semua orang benar-benar tercengang. Bahkan kedua tetua keluarga Zhao menghentikan langkah mereka. 9 berkas cahaya, bakat macam apa itu? Itu tidak muncul selama ratusan tahun. Sejujurnya, mereka berdua tidak berani berbuat apapun sekarang. Jika orang jenius seperti itu dibunuh oleh mereka, sekte-sekte besar pasti akan marah. Pada saat itu, bukan hanya mereka saja yang menderita. Bahkan seluruh keluarga Zhao akan terlibat. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Pada saat yang sama, orang-orang dari sekte besar juga menerima berita tentang ujian tersebut. Ketika mereka merasakan 9 sinar cahaya, banyak sekte mengambil tindakan. 9 sinar cahaya sudah sangat bagus. Jenius seperti itu tidak boleh dilewatkan. Segera, banyak sekte mulai bergerak. Mereka harus merebut kejeniusan ini sebelum orang lain. Namun, beberapa sekte ini letaknya dekat sementara yang lainnya jauh, namun di dalam kekaisaran Daswan, sekte-sekte ini memiliki tempat latihannya sendiri. Cool Breeze Dow Hall adalah cabang dari fraksi Cool Breeze. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berjubah hijau, memandang pilar cahaya di depannya dan tersenyum. Seorang jenius dengan 9 sinar cahaya. Saya pasti tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Hahaha, aku yang paling dekat dengan Dojo Bulan Gelap. Di sisi lain, seorang pria parubaya kekar berjubah merah sedang bergerak cepat. Selain itu, ada juga seorang biarawati daois yang mengendarai luan biru, serta seorang ahli yang mengendarai pedang terbang. Tanpa kecuali, mereka semua terbang menuju Dojo Bulan Gelap. Jelas sekali bahwa target mereka adalah si jenius yang telah mengaktifkan 9 sinar cahaya. Itu adalah Murong King Cheng. Namun, orang-orang ini tidak mengetahui bahwa setelah mereka pergi, pilar lampu pemujian menyala kembali. Sinar cahaya ini seperti rantai ilahi yang menutupi seluruh area. Cahaya yang dipancarkannya bahkan lebih terang dari matahari. 10 sinar cahaya. Semua orang kaget dan tercengang. 10 sinar cahaya. Sudah hampir seribu tahun sejak seseorang muncul. Siapa sangka akan muncul kembali? Kali ini, tidak hanya sekte-sekte tambahan yang merasa khawatir, tetapi bahkan tempat suci pun merasa khawatir. Wastelen Timur sangat luas dan tidak terbatas. Kekaisaran Daswan hanyalah salah satu negara di benua ini, dan kekuatannya hanya rata-rata. Namun, masih ada beberapa penguasa di tanah air timur. Itu adalah tempat suci dan keluarga Purbakala terpencil. Di antara mereka, keluarga remote antiquity sebagian besar adalah klan. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan kaisar, dan mereka tidak menerima orang luar. Oleh karena itu, mereka tidak akan memilih murid dari luar. Namun, tempat sucinya berbeda. Mereka mencari orang-orang jenius yang tiada taranya di seluruh benua untuk menjadi murid. Keduanya tampaknya memiliki kelebihannya masing-masing, namun hingga saat ini, tempat suci dan keluarga Purbakala terpencil masih menjadi puncak keberadaannya. Tidak ada yang bisa melampaui mereka kecuali kaisar sejati muncul. Namun, sudah lama sekali sejak seorang kaisar muncul di dunia roh sejati. Di negeri dongeng di suatu tempat di Wastelen Timur. Air mengalir-mengalir, burung berkicau, dan bunga bermekaran. Pelangi membentuk jembatan, dan energi spiritual mengelilinginya. Tempat ini seperti negeri dongeng. Energi ungu melayang, membawa sedikit misteri. Ini adalah tanah suci di tanah suci timur, tanah suci cahaya ungu. Pada saat ini, di area pengujian di tanah suci cahaya ungu, sebuah pilar cahaya tiba-tiba meledak dengan cahaya terang. Itu seperti matahari ungu, bersinar ke segala arah. Ini, murid yang bertugas menjaga terkejut. Dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, jadi dia segera melaporkannya ke petinggi sekte. Segera, fenomena aneh ini membuat khawatir seluruh tanah suci. Beberapa orang yang dikelilingi energi ungu turun. Mereka menatap cahaya seperti matahari dan sangat terkejut. Fenomena ini, mungkinkah itu garis keturunannya? Seorang tetua berjubah ungu sangat bersemangat. Benar, itu pasti konstitusi garis keturunan. Di sampingnya, seorang biarawati dauis parubaya berdiri di atas awan seperti peri. Matanya juga dipenuhi keterkejutan. Selain itu, ada juga beberapa orang yang menakutkan. Mereka semua kaget. Mereka terlalu kaget. Mereka tidak mengira garis keturunan seperti itu akan benar-benar muncul. Langit memberkati tanah suci cahaya ungu. Kita tidak boleh melewatkannya. Tetua berjubah ungu itu tertawa terbahak-bahak. Lalu, dia segera bertanya, dari mana berita ini berasal? Kekaisaran Suan Besar, tempat pelatihan bulan gelap. Murid di bawah dengan cepat melaporkan. Dia tahu bahwa orang-orang di depannya adalah orang-orang luar biasa. Di saat yang sama, dia juga sangat bingung. Garis keturunan dan fisik seperti apa yang dia miliki untuk dapat menarik perhatian tokoh-tokoh legendaris ini? Kekaisaran Suan Besar. Cepat, beritahu murid-murid di dekat Kekaisaran Suan Besar. Mereka harus membawa orang itu kembali. Jika ada yang berani menghentikan mereka, bunuh mereka tanpa ampun. Suara tetua berjubah ungu itu dipenuhi dengan sedikit keagungan. Ya, para murid di bawah dengan cepat setuju. Kemudian, mereka dengan cepat menjadi sibuk. Tiba-tiba, rangkaian cahaya menyala. Jelas sekali, mereka menyampaikan berita itu kepada murid-murid sekte suci yang berada jauh di Kekaisaran Suan Besar. Tidak, aku tidak nyaman. Saya akan mengirim beberapa orang lagi untuk membantu. Konstitusi garis keturunan seperti itu tidak boleh terjadi kesalahan. Biarawati Daois Parubaya juga berkata dengan suara yang dalam. Ya, kirim beberapa tetua ke sana dan segel beritanya sampai pihak lain dengan aman memasuki tanah suci cahaya ungu. Mendengar ini, para murid di sekitarnya terkejut. Mereka melebarkan mata karena tidak percaya. Garis keturunan macam apa itu? Sebenarnya ini sangat penting bagi para ahli ini. 1517. Itu benar. Kirim beberapa tetua ke sana dan tutup beritanya sampai dia memasuki tanah suci cahaya ungu dengan aman. Mendengar itu, murid-murid di sekitar mereka terkejut. Mata mereka membelalak tak percaya. Garis keturunan macam apa itu? Mengapa pembangkit tenaga listrik ini begitu mengkhawatirkan hal ini? Mereka tidak tahu jenis garis keturunan apa itu, tetapi mereka tahu bahwa jika sesuatu terjadi padanya, itu pasti akan menyebabkan seluruh tanah suci cahaya ungu menjadi gila. Pada akhirnya, biarawati tahu parubaya itu menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Aku akan pergi bersamamu. Kalau tidak, aku tidak akan merasa nyaman. Baiklah. Penatua berjubah ungu itu mengangguk. Kemudian, biarawati tahu parubaya berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang ke langit. Lin Suan dan yang lainnya tidak tahu tentang keributan di tanah suci cahaya ungu. Namun, seluruh lapangan Chang Yue terguncang. Mereka melihat ke sepuluh lampu terang di depan mereka dan semuanya tercengang. Sepuluh lampu. Astaga, apa yang baru saja kulihat? Sebuah keajaiban. Benar-benar sebuah keajaiban. Sepuluh lampu tidak muncul selama lebih dari seribu tahun, kan? Ini terlalu menantang surga. Wanita cantik ini benar-benar jenius. Pada saat itu, semua orang terkejut dan jantung mereka berdebar kencang. Adapun para pejuang keluarga Zhao dan keluarga Dong, wajah mereka pucat dan dipenuhi keputus asaan. Sepuluh sinar cahaya. Lawannya sebenarnya telah mengaktifkan sepuluh sinar cahaya. Bagaimana ini mungkin? Sekarang, meski mereka ingin membunuhnya, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Itu karena sepuluh lampu sudah cukup untuk memasuki tanah suci legendaris itu. Itu adalah tanah suci yang tiada taranya. Kekuatannya tidak terbayangkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Memikirkan hal itu, mereka bahkan gemetar. Di antara mereka, para prajurit keluarga Zhao memiliki ekspresi yang sangat buruk. Mereka hampir berlutut di tanah. Dong Qian tidak lagi terlihat sombong. Wajahnya sangat pucat dan dia bahkan ingin melarikan diri. Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka Murong King Cheng akan memicu sepuluh lampu dan menyebabkan keributan seperti itu. Namun tak lama kemudian, dia mulai tertawa. Itu karena situasinya terlalu memuaskan. Hanya dengan melihat reaksi keluarga Zhao dan Dong, dia tahu bahwa bakat Murong King Cheng jelas di luar imajinasi. Kebanyakan orang tidak berani menyentuhnya sama sekali. Ini membuatnya merasa lebih nyaman. Hei Tu juga terkejut karena dia tidak menyangka Murong King Cheng mampu melepaskan sepuluh pilar cahaya. Senyuman Murong King Cheng mekar seperti bunga. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tahu dia aman. Bukan hanya dia, tapi Lin Xuan dan yang lainnya juga aman. Tidak lama kemudian, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari langit. Kemudian, tokoh-tokoh kuat turun satu demi satu. Merasakan aura ini, semua orang menahan nafas dan melebarkan mata. Banyak dari mereka bahkan mulai gemetar. Aura ini terlalu kuat. Lin Xuan juga mengangkat alisnya karena terkejut. Ini karena dia juga merasakan gelombang tekanan. Aura ini jelas melampaui alam Raja Bintang Tiga. Bahkan ada beberapa yang membuatnya merasa tercekik. Saya King Feng Xi. Sebuah suara tua terdengar. Apa, King Feng Xi? Mungkinkah itu tetua dari Sekte Angin Sejuk? Semua orang berteriak kaget. Sekte Angin Sejuk adalah sekte tambahan dari Tanah Suci Danau Giok. Statusnya sangat kuat, dan setara dengan keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Dasuan. Hahaha, istana lautan gelap ada di sini. Suara keras dan jelas lainnya terdengar. F Asterisk cek, itu sekte tambahan lainnya. Semua orang terkejut. Mereka menyadari bahwa ada juga sekte Bunga Biru, sekte Pedang Utara, dan sekte lainnya. Tanpa kecuali, mereka semua sangat kuat. Selain itu, mereka tahu bahwa ini hanyalah beberapa sekte pertama yang datang. Pasti akan ada lebih banyak lagi yang tertinggal. Pada saat ini, perwakilan dari empat sekte di langit melihat ke bawah dan segera mencari. Jelas sekali, mereka mencari orang jenius yang tiada taranya. Segera, seseorang melihat ke arah Dong Kian, tapi Vivian menggelengkan kepalanya. Dong Kian tidak buruk, tapi sekarang, dia tidak layak disebut. Melihat pihak lain memalingkan muka, wajah Dong Kian menjadi pucat. Dia sangat cemburu, tapi dia tidak berani sombong. Temukan dia. Segera, keempat orang di langit tersenyum. Jelas sekali, mereka telah menemukan kejeniusan sejati yang tiada taranya. Murong King Cheng Murong King Cheng merasakan keempat tatapan itu dan jantungnya berdetak kencang. Dia segera membungkuk dan menyapa para senior. Kamu jenius yang mengaktifkan sepuluh pilar cahaya. Di antara mereka, tetua dari Cool Breeze Sek bertanya. Itu benar, Murong King Cheng mengangguk. Apakah kamu bersedia bergabung dengan Cool Breeze Sekku? King Fengzi bertanya dengan cepat. Namun, sebelum Murong King Cheng bisa menjawab, tiga orang lainnya tidak mau. King Fengzi, apa maksudmu? Di antara mereka, wanita berbaju biru bertanya dengan dingin. Itu benar. Apa bagusnya Sekte Angin Sejukmu? Mengapa kamu tidak bergabung dengan Azure Ocean Palace milikku? Sekte Pedang Utaraku lebih baik. Suara-suara terdengar satu demi satu, penuh dengan keyakinan besar. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka mereka berempat akan mulai bertengkar. Namun, ini juga menunjukkan betapa bakatnya yang menantang surga. Ketika para prajurit keluarga Zhao melihat ini, wajah mereka menjadi jelek. Mereka tahu bahwa tidak ada harapan bagi mereka untuk membunuh Murong King Cheng, setidaknya tidak sekarang. Wajah Dong Kian pucat, dan dia gemetar karena marah. Kehormatan ini awalnya miliknya, tapi direnggut oleh orang lain. Dia tidak mau menerima ini. Lin Suan, sebaliknya, tersenyum. Dia sangat puas dengan pemandangan ini. Namun, di angkasa, perdebatan antara keempat ahli tersebut semakin intens. Saat ini, wanita dari Sekte Bunga Biru berkata, Mari kita berhenti berdebat. Biarkan dia memilih. Oke. 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 Tiga lainnya setuju. Saat berikutnya, mereka berempat menatap Murong King Cheng lagi. Gadis kecil, kamu ingin bergabung dengan Sekte mana? King Fengzi bertanya. Sekte angin sejuk milikku adalah Sekte tambahan dari Tanah Suci Danau Giok. Sekte ini sangat kuat. Jika kamu bergabung dengan kami, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki Tanah Suci Danau Giok. Huff, jika kamu bergabung dengan Sekte Bunga Biru milikku, kamu juga akan mempunyai kesempatan. Wanita berbaju biru tidak melepaskannya. Jelas sekali, Sekte Bunga Biru juga merupakan Sekte tambahan dari Tanah Suci Danau Giok. Azure Ocean Palace lebih baik. Jika kamu bergabung, aku akan menjadikanmu Murid Inti. Kata pria paruh bayak kekar. Murid Inti. Mendengar ini, semua orang berseru. Mereka tidak mengira dia akan menjadi Murid Inti begitu dia masuk. Ada berbagai tipe Murid Sekte, dan tipe terbaik adalah Murid Inti. Kondisi ini menggoda banyak orang. Perlakuan Sekte Pedang Utara lebih baik. Saya akan merekomendasikan Anda untuk menjadi Murid Pemimpin Sekte. Suara mendesing. Semua orang kaget dan menjadi gila. Namun, Murong King Cheng tersenyum pahit. Dia tidak tahu bagaimana memilih. Awalnya, dia hanya ingin bergabung dengan Sekte tambahan, tetapi sekarang ada empat Sekte tambahan. Untuk sesaat, sulit baginya untuk memilih. Lin Xuan juga terdiam. Tampaknya menjadi terlalu berbakat juga merupakan sebuah masalah. Dia tidak akan kemana-mana. Namun, pada saat ini, suara lain terdengar, dan bergema ke segala arah. Suara ini penuh keagungan, dan membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bahkan beberapa ahli di langit mengerutkan kening ketika mendengar ini. 1518. Suara itu mengejutkan semua orang. Mungkinkah Sekte-Sekte itu datang untuk berperang lagi? Semua orang melihat kekejauhan lagi. Bahkan empat pembangkit tenaga listrik di langit juga menoles satu demi satu. Saat berikutnya, semua orang tercengang. Terutama keempat pembangkit tenaga listrik itu, wajah mereka berubah drastis. Hanya untuk melihat di langit yang jauh, cahaya ungu terbang dengan cepat. Awalnya masih sangat jauh, namun dalam sekejap sudah sampai di hadapan mereka. Cahaya warna-warni menyelimuti tiga sosok, dua pria dan satu wanita. Salah satunya adalah seorang pria parubaya, yang lainnya adalah seorang pemuda dan seorang wanita muda. Ketiga orang itu dikelilingi oleh cahaya ungu. Meskipun budidaya mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, aura yang dipancarkan bahkan lebih menakutkan daripada empat pembangkit tenaga listrik sebelumnya. Dari Sekte mana orang-orang ini berasal, semua orang di alun-alun memandang ke langit, sangat bingung. Memang benar, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, wajah keempat pembangkit tenaga listrik itu berubah drastis. Di antara mereka, lelaki tua King Fengzi itu bahkan berteriak kaget. Tanah suci perasaan senang ungu. Kalian berasal dari tanah suci perasaan senang ungu. Apa, tanah suci perasaan senang ungu? Mereka adalah seniman bela diri jenius dari tanah suci. Mendengar ini, semua orang sangat terkejut. Mengejutkan? Ini sungguh terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa mereka belum pernah melihat seniman bela diri dari tanah suci. Karena meskipun kekaisaran suan besar sangat kuat, dibandingkan dengan tanah suci, itu jauh lebih buruk. Paling-paling, itu hanya setara dengan sekte-sekte yang berafiliasi dengan tanah suci. Oleh karena itu, para seniman bela diri tanah suci itu tidak akan datang sama sekali. Sekalipun mereka datang, orang-orang ini tidak akan melihatnya. Tapi mereka tidak menyangka seniman bela diri tanah suci benar-benar datang ke Blue Moon Square ini sekarang. Astaga, seniman bela diri tanah suci ini tidak akan datang demi gadis cantik itu, kan? Menentang surga, hal semacam ini belum pernah terjadi selama lebih dari seribu tahun. Semua orang sangat iri, sementara orang-orang keluarga Zhao berkeringat dingin. Hal terburuk yang mereka harapkan telah terjadi. Pihak lain akhirnya menarik perhatian tanah suci. Kini, mereka sama sekali tidak berani menyentuh pihak lain, bahkan harus khawatir akan mendapat balasan dari pihak lain. Memikirkan hal ini, mereka memiliki keinginan untuk melarikan diri. Di sisi lain, Dong Kian semakin mengertakkan giginya. Dia benar-benar menjadi gila karena cemburu. Di langit, King Fengzi dan tiga lainnya juga bingung. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang tanah suci perasaan senang ungu akan benar-benar datang. Mungkinkah mereka juga datang untuk kejeniusan di bawah ini? Mereka tidak dapat memahaminya karena ketika mereka pergi, mereka hanya mengetahui bahwa pihak lain mengaktifkan sembilan pilar cahaya. Adapun soal sepuluh pilar cahaya, mereka tidak mengetahuinya. Selain itu, mereka tidak tahu bahwa pihak lain memiliki fisik garis keturunan khusus yang membuat tanah suci perasaan senang ungu menjadi gila. Namun, meski mereka sangat bingung, mereka tidak berani sombong. Lagipula, Hollowed Grounds bukanlah sebuah eksistensi yang bisa mereka provokasi. Rajurit parubaya dari tanah suci fajar ungu menatap ke arah murong kinceng dan sedikit mengangguk. Bagus sekali, tanah suci perasaan senang ungu ku menginginkan orang ini. Suara mantap terdengar. Apa, tanah suci perasaan senang ungu menginginkannya? Semua orang terkejut. Astaga, tanah suci fajar ungu benar-benar akan merebutnya. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Mata mereka membelalak tak percaya. Kita harus tahu bahwa situasi seperti ini tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Sekarang, mereka benar-benar menyaksikan seorang seniman bela diri menjadi murid tanah suci dengan mata kepala mereka sendiri. Meneguk, meneguk. Suara banyak orang menelan ludah mereka terdengar. Dong Qian sangat marah hingga dia gemetar. Dia hanya ingin menerkam ke depan, sementara wajah orang-orang klan Zhao menjadi pucat. King Fengzi dan tiga lainnya menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka pihak lain benar-benar ada di sini untuk wanita di bawah ini. Sambil menarik nafas dalam-dalam, King Fengzi berkata, Karena tanah suci Ziksia telah berbicara, kami tentu saja akan menurutinya. Tiga lainnya juga mengangguk lalu mundur ke samping. Tria parubaya berbaju ungu mengangguk puas. Kemudian, dia menunduk dan berkata pada murong King Cheng, Ikutlah dengan kami. Murong King Cheng menarik nafas dalam-dalam. Sejujurnya, dia terlalu bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia akan menarik orang-orang dari tanah suci. Terlebih lagi, tanah suci Fajar Ungu akan merekrutnya secara langsung. Namun, dia masih menatap Lin Xuan untuk meminta pendapatnya. Lin Xuan tersenyum. Ini kesempatan bagus. Jangan menyerah. Saya mengerti. Murong King Cheng mengangguk. Saya bersedia bergabung dengan tanah suci Fajar Ungu. Bagus. Tria parubaya berbaju ungu itu tertawa. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan melingkari murong King Cheng, membawanya ke sisinya. Lin Xuan, ingatlah untuk mencariku. Murong King Cheng mengirimkan suaranya. Kemudian, sekelompok orang itu berubah menjadi pelangi ungu dan meninggalkan tempat itu. Fiuh. Hanya ketika sosok itu menghilang barulah semua orang menghela nafas lega. Mau bagaimana lagi? Aura ketiga seniman bela diri tanah suci terlalu kuat, membuat mereka sulit bernapas. Di langit, keempat ahli itu menghela nafas dan bersiap untuk pergi. Saat ini, Lin Xuan tersenyum dan berkata, Senior, harap tunggu. Hmm. Mereka berempat tercengang. Mereka berhenti dan melihat ke bawah. Apa masalahnya? King Fengzi mengerutkan kening dan bertanya. Senior, harap tunggu. Saya punya teman yang ingin diuji, kata Lin Xuan. Mendengar ini, pria dari Istana Laut dalam menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Wanita dari Sekte Bunga Biru bingung. Sobat, apakah kejeniusan tiada taranya sebelum temanmu? Iya, Lin Xuan tersenyum. Dua temanku yang lain juga lumayan. Senior, kenapa kamu tidak melihatnya? Lin Xuan punya idenya sendiri. Dia tahu bahwa Sen Jingkyu dan Luo Bingxian berbakat dan setidaknya bisa masuk Sekte yang berafiliasi. Itu sebabnya dia menghentikan mereka berempat. Oke, aku akan memeriksanya. King Fengzi tertarik. Tiga lainnya juga tetap tinggal. Lagi pula, itu tidak memakan banyak waktu. Kiwer, lakukanlah. Lin Xuan melambaikan tangannya. Oh, Sen Jingkyu menganggup dan berjalan mendekat. Satu lagi keindahan tiada taraf. Penonton berseru dan iri. Anak ini terlalu beruntung. Dia memiliki tiga wanita cantik tiada taraf di sisinya. Iya, siapa dia? Sekelompok orang berdiskusi. Sen Jingkyu dengan cepat datang ke depan pilar cahaya dan meletakkan tangannya di atasnya. Tiba-tiba, pilar cahaya itu bersinar terang. Satu, dua, tiga. Segera, tujuh pilar cahaya menyala. Hati orang banyak ada di mulut mereka. Delapan. Kerumunan itu menelan ludah mereka dan melebarkan mata mereka. Karena pilar cahaya ke sembilan menyala. Sembilan lagi, banyak orang berseru. Mereka menyadari bahwa seorang jenius top lainnya telah muncul. Terlebih lagi, itu adalah keindahan tiada taranya. Astaga, dari mana asalnya? Di langit, King Fengzi dan tiga lainnya terkejut. Mereka hanya penasaran dan tidak menyangka pihak lain benar-benar mengaktifkan sembilan pilar cahaya. Dengan bakat seperti itu, mereka bisa masuk sekte mereka. Tidak buruk, tidak buruk. Gadis kecil, bakatmu luar biasa bagus. Bisa berkumpul bersama, sungguh mengejutkan. Beberapa dari mereka menganggup dan mata mereka berkedip. Mereka siap menangkap orang itu lagi. Namun, di saat berikutnya, mereka kembali tercengang. Bahkan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Tidak hanya keempat ahli tersebut, tetapi seluruh lapangan kembali tercengang. Semua orang linglung. Bahkan Lin Suan membelalakkan matanya. Karena pilar cahaya ke sepuluh muncul kembali. 1519. Apa? Sepuluh berkas cahaya lagi. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Ini terlalu mengejutkan. Mereka baru saja menyaksikan seorang jenius dengan sepuluh pancaran cahaya. Mereka tidak menyangka akan melihatnya lagi. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Di langit, keempat ahli tak tertandingi itu juga tercengang. Awalnya mereka hanya ingin melihatnya karena penasaran. Tapi mereka tidak menyangka akan muncul seorang jenius lain yang tiada taranya. Memikirkan hal ini, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Meskipun kejeniusan seperti ini bagus, mereka tidak bisa mendapatkannya. Jenius seperti ini ditakdirkan untuk memasuki tanah suci. Sejujurnya, Lin Suan juga tercengang saat melihat ini. Dia tidak menyangka bakat Sen Jingkyu sama dengan bakat Murong King Cheng. Tapi kemudian, dia tersenyum. Hal ini membuatnya merasa lebih nyaman. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa di balik sepuluh berkas cahaya tersebut, terdapat peristiwa yang menggemparkan bumi. Hutan belantara timur, tanah suci lainnya, tanah suci Danau Giok. Danau Giok adalah sebuah tempat dalam mitos kuno. Namun karena tanah suci ini berani menamakan dirinya Danau Giok, bisa dibayangkan betapa mengerikannya hal itu. Pada saat ini, sesuatu terjadi di tanah suci Danau Giok. Sinar pengujian mereka tiba-tiba mekar dengan cahaya tak berujung. Kemudian, seekor burung finiks dengan cepat terbentuk dan terbang ke langit. Burung finiks itu melayang di langit dan kemudian menjatuhkan puluhan ribu berkas cahaya. Bahkan terdengar suara misterius di langit. Sitar dan finiks menangis. Fenomena ini secara langsung membuat khawatir seluruh tempat suci. Garis keturunan finiks, inilah fisik finiks. Astaga, garis keturunan legendaris ini telah muncul lagi. Mereka terlalu bersemangat. Di dunia roh sejati, ada banyak garis keturunan dan fisik khusus. Beberapa di antaranya sangat istimewa. Mereka disukai oleh langit dan bumi dan mengandung energi yang kuat. Garis keturunan finiks adalah salah satunya. Cepat, kita harus menemukannya. Segera, seluruh Danau Giok bergerak cepat. Di sisi lain, kekaisaran Suan Besar, lapangan Changyue. Semua orang masih linglung. Saat ini, kabut hijau muncul di langit. Kabut hijau berputar-putar dengan cahaya, membawa energi menakutkan yang membuat seluruh tubuh orang gemetar. Hahaha, seorang jenius dengan sepuluh berkas cahaya, saya tidak menyangka akan menemukannya. Karena itu masalahnya, ikuti aku. Kabut hijau bergulung dengan cepat dan kemudian melonjak ke bawah. Itu seperti sungai hijau yang panjang. Ini sangat aneh. Gelombang hijau menyebar dan dengan cepat menyelimuti Senjingkyu. Kamu mendekati kematian. Lin Suan meraung dan menebas dengan pedangnya. Namun, dia tidak mampu menolaknya. Ini karena kabut hijau terlalu menakutkan. Segera, pedangki miliknya hancur. Namun, pada saat ini, keempat ahli di langit mulai bergerak. Hah! King Fengzi mendengus dan segera bergerak. Dengan jentikan lengan bajunya, kekosongan itu bergetar, membentuk seberkas cahaya yang menebas ke depan. Itu seperti sambaran petir seputih salju yang menerangi kehampaan. Ledakan. Serangan itu bertabrakan dengan senjata hijau, menciptakan ledakan keras, tapi tidak mampu memblokirnya. Apa? King Fengzi tercengang, tidak berani mempercayainya. Lihat aku. Seorang wanita dari sekte bunga biru mulai bergerak. Rambut birunya berkibar tertiup angin, matanya jernih, dan temperamennya sangat halus. Kelopak biru muncul di tubuhnya, dengan cepat mengembang dan mendorong keluar. Bang! Seolah-olah guntur yang tiba-tiba meledak di langit dan bumi, menyebabkan kehampaan berguncang dan bersenandung. Energi ini terlalu menakutkan, mengguncang para seniman bela diri di bawah hingga wajah mereka menjadi pucat. Namun, dia tetap tidak bisa memblokirnya. Lampu hijau itu dengan cepat meluncur ke bawah. Bersamaan dengan itu, terdengar suara yang menghina. Huff, hanya beberapa raja bintang empat, dan kamu ingin menghentikanku. Lelucon yang luar biasa. Brengsek, siapa kamu? Wanita dari sekte bunga biru bertanya dengan suara yang dalam. Oh tidak, apakah kamu raja berjubah hijau? King Fengzi berseru. Haha, aku tidak menyangka ada orang yang mengenaliku. Suara itu sangat arogan. Karena kamu mengenalku, kenapa kamu tidak tersesat? Dengan raungan marah, kehampaan meledak, dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Tidak baik. Di langit, wajah keempat orang itu berubah drastis. Mereka dengan cepat melakukan serangan balik. Sekte pedang utara adalah pihak pertama yang bergerak. Pedang berwarna merah darah di tangannya memancarkan cahaya dingin, menembus kabut hijau. Serangan ini sangat menakutkan, meletus dengan cahaya yang menyilaukan, seperti guntur yang tiba-tiba mengguncang seluruh kehampaan. Itu jelas merupakan sinar pedangki, tapi sangat tajam seperti pelangi ilahi yang turun. Membunuh. Pada saat yang sama, pria parubaya kekar dari istana laut dalam juga bergerak. Tinju biru meledak, dan itu sangat kejam. Itu langsung menembus kehampaan dan tiba di depannya. King Fengzi dan sekte bunga biru juga meletus, menerkam untuk menghentikan kabut hijau. Dalam sekejap, energi mengerikan meledak. Semua orang tercengang, tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi. Mereka segera mundur dan memperhatikan dengan gugup. Bang, 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 serangkaian suara pelan terdengar, lalu King Fengzi dan tiga lainnya terpaksa mundur. Sial, dia adalah Raja Bintang V. Berengsek. Wajah keempat orang itu jelek. Mereka hanyalah Raja Bintang IV, dan bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak dapat melawan Raja Bintang V. Apa? Raja Bintang V? Mendengar ini, semua orang tercengang, dan wajah Lin Suan juga muram. Raja Bintang V terlalu menakutkan. Meskipun dia memiliki jiwa pedang naga hebat, dia mungkin tidak bisa memblokirnya. Hahaha, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Suara itu sangat arogan, tersesat, atau jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Raja berjubah hijau, meskipun kamu kuat, aku menyarankanmu untuk tidak bergerak. Itu adalah kejeniusan yang disukai oleh Tanah Suci. King Fengzi mengertakan gigi dan berkata, Tanah Suci, Huff, jangan menakutiku. Raja berjubah hijau mencibir, Tanah Suci itu kuat, tetapi mereka tidak mau datang ke sini. Saat mereka datang, aku sudah lama pergi. Hahaha, gadis itu terlihat bagus, dan bakatnya bahkan lebih baik. Dia seharusnya bisa meningkatkan teknik ilahi bayangan hijau milikku ke tingkat yang lebih tinggi. Saat dia berbicara, dia melihat ke langit dan tertawa. Wajah keempat orang itu jelek, dan wajah Sen Jingkyu pucat. Saat semua orang putus asa, kehampaan bergetar. Kemudian, cahaya bermekaran, dan gelombang riak menyebar. Semua orang tercengang, dan mereka melihat ke atas. Di langit, kehampaan sepertinya telah terkoyak, dan sebuah lubang hitam muncul. Kemudian, kaki seperti batu giyok keluar dari lubang hitam. Kemudian, sosok yang mekar dengan cahaya muncul. Ribuan sinar cahaya bersinar, seolah peri telah turun ke dunia fana. Meskipun mereka tidak dapat melihat wajahnya, samar-samar mereka dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang wanita. Siapa yang bergerak? Suara dingin terdengar. Huff, siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu bisnisku. Raja berjubah hijau mencibir. Beraninya kamu menyentuh orang-orang danau giyoku, mati. Suara dingin itu terdengar lagi. Apa, danau giyok? Itu adalah tanah suci. Semua orang berseru tidak percaya. King Fengzi dan gadis dari sekte bunga biru juga dengan cepat membungkuk. Apa, tanah suci danau giyok? Wajah raja berjubah hijau berubah. Kemudian, dia tidak mempedulikan hal lain dan berbalik untuk lari. Meskipun dia telah mengalahkan King Fengzi dan tiga lainnya, dan meskipun dia adalah raja bintang lima, dia bukanlah siapa-siapa di depan tanah suci. Dia hanya bisa lari. Kamu masih ingin lari. Tinggal. Suara dingin terdengar. Segera, siluet kabur itu muncul dengan telapak tangan. 1520. Dengan lambayan telapak tangannya, sinar cahaya menari-nari di udara. Telapak tangan ini terlalu terang. Itu seperti matahari, menyebabkan seluruh dunia kehilangan warnanya. Sial, blokir. Raja berjubah hijau meraum marah dan kemudian menggunakan wilayah rajanya. Tiba-tiba, domain hijau dengan cepat menyelimutinya. Seluruh kehampaan bergetar, membentuk benteng hijau yang dengan cepat menahan telapak tangan yang bersinar di langit. Ledakan. Saat berikutnya, suara pelan terdengar. Domain raja yang hijau meledak, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Tak hanya itu, tubuh raja berjubah hijau pun ikut meledak hingga membentuk awan kabut darah. Di depan telapak tangan ini, domain yang sangat diabanggakan dan kekuatan raja bintang lima tidak berguna. Apa? Raja berjubah hijau terbunuh. Semua orang kaget dan tersentak. Itu adalah raja bintang lima, dan dia dibunuh dengan satu telapak tangan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kita harus tahu bahwa raja berjubah hijau telah mengalahkan King Fengzi dan tiga lainnya. Dia sangat kuat. Namun, sosok sekuat itu bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun. Tingkat kultivasi apa yang dicapai wanita itu? Dia sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan dari tempat suci? Sangat kuat. Lin Suan juga mengangkat kepalanya, matanya berkedip karena terkejut. Serangan telapak tangan tadi membuat rambutnya berdiri tegak. Itu juga membuat dia mengetahui kekuatan tanah suci. Tidak heran mereka adalah penguasa dunia roh sejati. Mereka memang kuat. Ikuti aku. Di langit, sosok yang bersinar itu berkata perlahan. Mendengar ini, Sen Jingkyu menoleh dan menatap Lin Suan. Saudara Lin Suan, aku pergi. Ingatlah untuk menemukanku, aku akan merindukanmu. Lalu, sosoknya melayang ke langit. Bersama dengan sosok dari tanah suci dano giyok, dia memasuki lubang hitam lagi. Sesaat kemudian, kedua sosok itu memasuki lubang hitam, dan pusaran hitam juga dengan cepat menghilang. Pada akhirnya, seluruh langit menjadi cerah kembali. Semua orang menghela nafas lega. Adegan tadi seperti mimpi. King Fengzi dan tiga lainnya juga menghela nafas, lalu menatap Lin Suan lagi. Nak, kamu masih punya teman. Biarkan dia mengikuti tesnya. Mendengar ini, mulut semua orang bergerak-gerak saat mereka memandang Lin Suan dengan aneh. Karena dua orang pertama adalah orang jenius yang telah memicu sepuluh sinar cahaya, mereka ingin tahu apakah orang ketiga juga jenius. Bing Shan, kamu melakukannya. Lin Suan menganggup dan melambai pada Luo Bing Shan. Lalu, Luo Bing Shan berjalan ke depan pilar cahaya. Kali ini, bukan sepuluh sinar, tapi sembilan sinar. Pada akhirnya, sembilan sinar, sembilan sinar cahaya. Untungnya, itu bukan sepuluh sinar cahaya. Kalau tidak, itu akan terlalu menantang surga. Di langit, King Fengzi dan tiga lainnya menghela nafas lega. Untungnya, seorang jenius dengan sembilan sinar cahaya tepat untuk mereka. Perjalanan ini bukanlah sebuah perjalanan. Nak, nak. Saat King Fengzi menanyakan pertanyaan ini, dia menyesalinya. Karena kekosongan itu terbelah lagi, dan sesosok tubuh keluar. Sosok itu misterius. Tubuhnya diselimuti awan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan mustahil untuk melihat dengan jelas. Namun, aura yang terpancar dari tubuhnya sangat menakutkan. Dia seperti setan, berdiri di udara. Dia tidak melihat siapapun dan tidak mengatakan apapun. Melambaikan tangannya, awan iblis bergulung dan menutupi Luo Bing Shan, lalu membawanya pergi. Semua orang tercengang. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia bahkan tidak tahu dari sekte mana dia berasal. Mendesah. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesempatan Luo Bing Shan, dan dia tidak bisa ikut campur. Semoga masih ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Di langit, King Fengzi dan tiga lainnya terdiam. Mereka akhirnya menemukan seorang jenius dengan sembilan sinar cahaya. Mereka ingin menerimanya, tetapi mereka tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Namun, mereka tidak berani berkata apa-apa karena aura sosok sebelumnya terlalu menakutkan. Itu membuat rambut mereka berdiri. Nak, apakah kamu punya teman? Atau kamu ingin mengikuti tes? King Fengzi tidak menyerah dan menatap Lin Xuan lagi. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Tiga orang yang dibawanya sudah mengikuti tes, dan dia tidak mau mengikuti tes. Saat melihat ini, King Fengzi dan tiga lainnya menghela nafas. Tubuh mereka kemudian berkelebat saat mereka meninggalkan tempat itu dengan cepat. Apa? Mereka meninggalkan. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka mereka berempat akan pergi. Dong Qian adalah orang yang memiliki ekspresi terburuk. Dia benar-benar tercengang. Kita harus tahu bahwa dia juga seorang jenius yang telah mengaktifkan tujuh sinar cahaya dan mampu memasuki sekte yang berafiliasi. Namun, keempat pembangkit tenaga listrik sebelumnya bahkan tidak meliriknya dan langsung terbang menjauh. Hal ini membuatnya merasa putus asa. Itu kamu? Ini semua salahmu. Itu semua karenamu aku melewatkan kesempatan ini. Dia menatap tajam ke arah Lin Xuan, wajahnya penuh kebencian. Huh! Lin Xuan mendengus dingin. Kamu adalah sampah dan kamu menyalahkan orang lain. Lelucon yang luar biasa. Apa katamu? Dong Qian berteriak. Bunuh dia? Bunuh dia untukku. Iya, Nona. Tiba-tiba, seorang wanita tua dengan tongkat berjalan keluar dari belakangnya. Wajahnya penuh kerutan. Auranya meminta pukulan. Dia juga mendiang Raja Bintang Dua. Di saat yang sama, kedua tetua keluarga Zhao juga berjalan. Ketiganya berdiri berdampingan, dan niat membunuh mereka melonjak. Mereka tidak punya pilihan. Mereka telah menyinggung Lin Xuan, dan mereka harus membunuhnya dengan cepat. Jika tidak, mereka akan tamat ketika Lin Xuan bergabung dengan para murid tanah suci. Huh, jadi bagaimana jika temanmu sudah memasuki tanah suci? Mereka adalah mereka, dan kamu adalah kamu. Anda mungkin tidak dapat menghubungi satu sama lain seumur hidup ini. Karena kamu berani menyinggung kami, kamu bisa mati dengan patuh. Mereka bertiga dengan cepat menggunakan domain Raja mereka dan menyerang Lin Xuan. Domain Raja yang menakutkan bersinar terang dan membelah kehampaan. Ketiga domain Raja membawa niat membunuh yang mengejutkan saat mereka bergegas mendekat. Ekspresi Lin Xuan dingin, tubuhnya bergoyang dan dia dengan cepat menghindari serangan itu. Ledakan. Tempat di mana dia bertarung berubah menjadi lubang hitam. Huh, mari kita lihat bagaimana kamu menghindar. Mereka bertiga tertawa jahat dan menyerang lagi. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Suara Lin Xuan dingin saat dia dengan cepat menggunakan domain pedang naga. Tiba-tiba, lampu hijau muncul di sekelilingnya, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya membentuk domain khusus. Berdengung. 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 Pada saat berikutnya, keempat domain bertabrakan, dan suara mengejutkan terdengar. Huh, jadi bagaimana jika kamu kuat? Apa kamu pikir kamu bisa menghentikan kami bertiga? Wanita tua itu mencibir. Kedua tetua keluarga Zhao juga terlihat galak. Mereka yakin bahwa mereka bisa membunuh Lin Xuan. Tidak bagus, anak itu dalam bahaya. Iya, tiga raja bintang dua yang terlambat. Dia tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Semua orang menggelengkan kepala. Lin Xuan meraung, dan domain pedang naga bergetar. Pedang ki meledak, dan lampu hijau melesat ke langit. Kemudian, tubuh Lin Xuan berkedip dengan niat membunuh yang mengejutkan. Pada saat ini, semua orang terkejut, dan ekspresi mereka berubah drastis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.